bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik di video kali ini kita akan menginstal sebuah sistem operasi di mesin virtualbox jadi virtualbox itu apa sih virtualbox adalah sebuah aplikasi dimana kita bisa menginstal sistem operasi di dalam sistem operasi misalnya kita mau install window 7 nah disini nih, padahal kan kita juga ini menggunakan sistem operasi, tapi kita masih bisa menginstal di window yang kita gunakan ini nah caranya bagaimana kita tinggal buka saja virtualbox nya nah, lalu kita pilih new nah disini kita isi namanya misal window 7 ya, karena kita akan menginstal sistem operasi window 7 ini nya, biarkan seperti ini saja lalu disini ada tipe nah, pilih yang microsoft windows versi nya nah, tergantung pilihan kita ya karena kita menginstal windows 7 kita pilih windows 7 dan sesuaikan versi nya nah, kita akan menginstal windows 7 versi 64 bit jadi pilih yang ini nah, udah kayak gini kita langsung create nah, terus aja biarkan level nah, udah kayak gini kita start tunggu nah, sampai muncul kayak gini ya nah, kita pilih sistem operasi nya jadi kita harus punya dulu file windows 7 nya nah, karena di laptop saya sudah ada ya ini sistem operasi nya ini mungkin yang windows 7 64 bit kita pilih yang ini nih di local day aplikasi operating system kita arahkan ke situ ya nah, kita add lalu kita pilih ini nih ini kan udah di local day lalu aplikasi lalu OS lalu pilih yang ini nih windows 7 all in 1 sp1 sp1 versi 64 juga di dalamnya ada juga yang 32 bit nah, kita pilih yang ini saja ke fan lalu cost lalu start nah, cubo sampai ini proses booting ya udah nge-booting ke instalasi windows 7 ini ini bisa dibesarkan ya nah, kalau kita besarkan ini kita close aja lah nah, sini ada tampilan seperti ini untuk language-nya udah default saya bahasa inggris untuk waktunya kita pilih negara kita ya Indonesia lalu next lalu pilih install now ditunggu saja sehingga kita refresh ya untuk install virtualbox memang spek laptop atau komputer kita harus agak tinggi ya terutama dari RAM RAM-nya minimalnya 4GB kalau bisa lebih dari 4GB nih udah ketampilan kayak gini kita pilih versi yang kita inginkan karena file kita menggunakan Windows 7 all-in-one jadi banyak pilihannya kita pilih yang ini saja Windows 7 Ultimate versi 64bit yang ini ya nah kita next lalu ininya kita centang lalu next lagi nah ini yang salah pilih kita harus pilih yang ini yang custom ya nah disini harddisknya masih kosong kita bikin partisi baru ya nah kita pilih ini drive option lalu kita new nah disini kita kasih 2 partisi aja ya untuk partisi pertama kita cukup 25 GB saja ya nah ini 25 ini 100 MB nya menjadi sistem recifit ini sisanya masih ada kita jadikan partisi ketiga nah ini jadi yang partisi pertama sistem recifit nah ini partisi kedua biasanya tulisannya buat sistem ya atau lokal disk nah ini satu lagi untuk data atau lokal disk nah jangan salah pilih kita harus pilih yang ini nih yang lokal disk atau untuk sistem nah kalau sudah dipilih kita langsung next nah ini proses instalasi ya lumayan lama kurang lebih sekitar setengah jam nah kita tunggu bisa sambil ngopi bisa sambil makan ya karena saya juga belum makan lapar mau makan dulu oke saya tinggal dulu sampai ke tampilan berikutnya atau ke langkah selanjutnya nah kita tunggu dulu ini sampai beres atau sampai 100% yang mam raya selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 Ulaku, ulaku, untuk menggambangkannya di bebian untuk itu. Ini lebih banyak, saya kasih katakan ini. Saya mau ambil saya untuk armat, saya akan membuat armat. Terima kasih. 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 Oke nih, kayaknya Udah Mau beres Nah, ini dia nih Tinggal Completing Installation Kita retes dulu ya Siya nih Laptopnya Agak lemat Kalau kita install biasa ya Di PC atau di laptop kita bisa lebih cepat Karena ini di virtual box Jadi menyesuaikan dengan spesifikasi komputer kita Semakin tinggi spesifikasi komputer kita maka prosesnya pun akan semakin cepat Atau storage yang kita pakai itu juga bisa berpengaruh ya dalam proses instalasi Misalnya kita pakai hard disk sama pakai SSD tentunya bakal cepat kalau kita menginstall sistem operasi di SSD Ini yang makan banyak performa apa ya kita coba lihat di test manager Soalnya Soalnya Ini kelihatan berat banget Ini buka test manager aja Lamanya Aduh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Kita tunggu aja ya Sabar Kalau misalnya agak lama Boleh di skip Langsung ya Ke proses selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih. 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 Wah, ini sudah beres nih. Nah, kalau tadi sudah complete installation ya, maka tampilannya jadi seperti ini. Nah, kita tinggal isi nama komputer kita. Misalnya, disini disi ya. Nah, udah diisi. Next. Nah, terus ini kalau kita mau diisi, passwordnya tinggal isi aja ya. Kalau mau diisi, kita langsung next aja. Nah, ini gak usah diisi. Nanti, nanti kita aktifasi menggunakan limu kuat saja. Nah, ini tentangnya diulangkan. Lalu next. Ini kita pilih smilater ya. Nah, terus disini. Nah, terus disini tanggalnya apa sudah sesuai dengan tanggal sekarang. Kalau belum sesuai tinggal di atur-atur ya. Kalau sudah sesuai, kita langsung next. Nah, kalau jaringan kayak gini, ini artinya sudah terkoneksi dengan jaringan. Kita pilih public network. Nah, ini tunggu. Supaya beres ya. Kita tadi ingin tahu kenapa sih virtual box ini kok lemot banget ya. Nah, kita bisa lihat disini. Tuh, ini masih lemot. Ini performa. Kita lihat yang paling keras kerjanya apa ya. CPU kayaknya enggak ya. Oh, pantesan. Ini RAM-nya nih. Hampir mau habis nih. Kalau CPU masih di 60. Paling tinggi 60-an ya. Masih di 50 kadang 40. Nah, kalau memory sudah sampai 90%. Nah, karena memory di laptop saya ini cuma 4GB. Nah, jadi direkomendasikan lebih dari 4GB. Bisa 8GB atau 16GB. Ini juga artisnya 100%. Lumayan keras juga kerjanya. Jadi, di virtual box ini. Yang harus diperhatikan yaitu RAM-nya. Harus lebih dari 4GB. Biar enggak lemot kayak gini. Ini udah mau beres ya. Nanti lagi juga bakal beres. Tuh. Langsung ketaklian seperti ini. Nah, ini ada tulisan otak. Bentar kita akan masuk ke desktop ya. Entah. Nah, ini... Nah, ini juga. Nah, ini juga. Nah, ini juga. Nah, ini juga. Nah, itu harus ol�를 bada. Nah, ini juga harus diperculosis teruskan. Nah, ini juga harus diper sabor. Nah,ederhana. Nah, não dapat Forward-Long-Main. Nanti juga bisa d各o s Variab experimenter. Nah, ini juga harus diper 믿o. Nah, nggak oso apa-geh Mission-Main. Nah, ini juga akhirnya kayak gini. Terima kasih. 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 Terima kasih.